Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel PWJ Kreatora Alhamdulillah teman-teman semuanya Saya senang sekali Saya dapat hadir kembali kepada Anda Guna membuat video tutorial yang menarik Dan bermanfaat bagi kita semua Pada video tutorial kali ini Saya akan tunjukkan kepada Anda Teknik cepat, mudah, dan efisien Dalam pembuatan detail genteng Rangka atap Plus kuda-kuda Video tutorial ini saya sudah buat Pada video sebelumnya Di mana Video sebelumnya hanya Membuat detail genteng Dengan raka atap Dan pada video tutorial ini Saya akan Cantumkan ya Saya lengkapi dengan Kuda-kudanya Ini berdasarkan permintaan dari Netizen atau sahabat dari PWJ Kreator Yaitu Bapak Ardiansah Rizky Bapak Ardiansah Rizky ini sudah nunggu Terlalu lama ya Untuk membuatan Menunggu tutorial dari saya Dalam pembuatan Detail genteng Rangka atap Dan kuda-kuda Dan berikutnya juga Ada Pak Didi Supriyadi ya Bang Gimana cara pemasangan kuda-kuda Bajaringan Berikut pemasangan gentengnya bang Oke Bentar Video tutorial berikutnya Saya akan Penuhi Permintaan kalian Namun Tetap ya Jangan lupa Mengapresiasi ya Channel ini Dengan menekan like Share kepada teman-teman anda Dan subscribe Jika berbagai ilmu bagi kita semua Dan Untuk channel PWJ Kreator Banyak Hal-hal yang Hal yang Menarik Atau kelebihan Yang anda dapatkan ya Dalam pembuatan Channel ini Channel Dalam pembuatan rumah Pada channel ini Dibuat dengan realistik ya Jadi Caranya realistik Yang pertama Caranya realistik Bentuknya realistik Sesuai dengan Bentuk rumah di lapangan Itu disertai dengan Fondasinya ya Seain Bentuknya realistik Mudahnya Mudahnya juga realistik Teman-teman semuanya Jadi Jangan salah Jadi Tidak salahnya ya Bila anda Memberikan like Dan subscribe Pada channel ini Agar Untuk Berbagi Ilmu ya Bagi kita semua Dan saya harap juga Kepada Tim pendidik ya Guru ya Guru SMK Yang jurusan Bangunan Saya jurukan Bapak Mengajarkan Mahasiswa Untuk membuat Detail Bangunan konstruksi Menggunakan teknik Dari Channel Pujai Kreator Pada umumnya Dalam pembuatan rumah Pada Sketchup Itu hanya Dicantumkan Dindingnya saja Tidak Disertai dengan Fondasi Namun Tidak salahnya ya Anda menggunakan Teknik dari Channel Pujai Kreator Karena menggunakan Tool original Sketchup Bapak-bapak semuanya Dan Teknik ini juga Telah dibuatkan Buku ajarnya Yang berjudul Pemula Next Professional Yang telah dibuatkan Bukunya ya Bukunya itu Ini ya Pemula Next Professional Juga disertai RAB Disini ya Dan untuk Video ini Ya Pembuatan Detail Rumah ini Sudah di group Teman-teman Semuanya Ya Apabila Sudah di group Dalam suatu Material Balok Maka Klik kanan Pilih Ini timpul Maka Disitu Sudah Muncul Secara Otomatis Ya Volume Dari Dinding Tersebut Jadi Banyak Lebihannya Anda Dapatkan Menggunakan Teknik Dari Karya Channel Pojegator Dan Mohon maaf Kepada Teman-teman Semuanya Yang Belum Sempat Saya Penuhi Permintaannya Terkait Dengan Saya Sudah Berkerja Di Salah Satu Perusahaan Jepang Di Wilayah Cikarang Dan Apabila Anda Ingin Belajar Langsung Dengan Saya Welcome Saya Welcome Banget Oke Silahkan Teman-teman Semuanya Menyimak Video tutorial Saya Dan Semoga Hari Anda Menyenangkan Selamat Menyaksikan Oke Teman-teman Semuanya Kita Mulai Kembuatan Detail Genteng Raka Atap Dan Ada Kuda-kudanya Kita Pilih Window Window Kita Ubah Style Dari Sketchup Ini Style Edit Hidang 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 Seperti Itu Lalu Kita Tekan R Untuk Menyudukan Perintah Tentang Ini Pas Double Click My Group Push Object Condition Disini Ambil Tampak Atas Lalu Kita Perlebar Perumahan Ini Perumahan Ini Tempat Kita Pembuatan Muliling Ya Skip Dari Terlebih Dahulu Kita Buat Anui Dinding Untuk Tempat Dilatakan Atap Tersebut Saya Taruh Nilai Disini 600 Meter Saja Ya Saya Membuat Line Riter L Sederhana Saja Ya Saya Taruh Disini 5 Meter Menggunakan Satuan Millimeter Ya Disini 5 Meter Saja Oke Terus Ini 5 Meter Lalu Kita Tutup Ya Seperti Ini Kita Membuat Dengan Sedang Hanya Untuk Membuatan Detail Apa Detail Fondasi Sama Assampling Sloop Inding Anda Bisa Kunjungi Channel Pujuk Lator Seperti Yang Terlihat Di Daya Motor Oke Disini Ada Channel Saya Disini Ada Telah Terbuat Detail Genteng Dan Atap Disini Tentunya Dengan Cara Mudah Dan Efisien Mudah Memang Realistis Teknik Realistis Dan Kelebihannya Juga Realistis Oke Kita Perbalikkan Saja Ke Tutorial Tadi Kita Mulai Saja Dengan Membuat Pilih Protactor Disini Oke Klik Terus Masukin Nilai Sekitar Berapa Derajat 30 Derajat Saja Ya Pada Video Tutorial Sebelum Saya Memasukkan Nilai 35 Derajat Namun Kali Ini Berbeda Saya Masukin Nilai 30 Derajat Saja Bila Sudah Terbentuk Seperti Ini Teman Teman Semuanya Lalu Tekan T Usahakan Ini Tegak Tegak Jangan Sampai Miring Kayak Gini Jangan Sampai Muncul Garis Hijau Ini Artinya Belum Tegak Pastikan Sudah Tegak Nanti Kemiringannya Sekitar 90 Derajat Dari Garis Kemiringannya Tinggal Anda Masukin Nilai 250 Atau Bila Dirasa Kurang Masih Terlalu Tebal Masukin Saja Nilai 150 Yang Saya Coba Seperti Itu Ini Kita Angkat Lalu Kita Masukin Nilai Disini Sekitar 4 9 4900 Oke Diperkiraan Saja Ya Disini Jaraknya Kesini 1 meter Saya Taruh 1 meter Saya Mengenungguan Satuan Satuan Meter Oke Buat Garis Saja Disini Satuan Millimeter Maksudnya Kita Hapus Seperti Gini Setelah Itu Lalu Tekan Shift Terus Tekan Tengah Skromos Untuk Memunculkan Perintah 8 Disini Pilih Tool Protektor Oke Seperti Ini 90 derajat Disini Akan Saya Buat Riz Plank Oke Seperti Itu Lalu Disini Saya Taruh Ketebalan Disini Saya Taruh Nilai 20 Saja Oke Displank Oke Segitu Saja Ya Oke Ingat ya Detail Genteng Dan Laka Atap Saya Dengan Permintaan Dari Saudaraku Sahabatku Netizen Yang Tercinta Maaf ya Banyak Permintaan Yang Belum Saya Menuhi ya Karena Saya Telah Bekerja Bekerja di Salah Satu Perusahaan Konstruksi Di Cikarang Yang Perusahaan Asing Perusahaan Jepang Terima Jadi Saya Sempatkan Waktu Untuk Membuat Tutorial Meskipun Dalam Kondisi Sibuk Saya Sempatkan Oke Ini Sudah Lalu kita Klik Permukaan Ini Lalu Follow Mi Ya Sudah Selesai Sudah Selesai Ini Asal Asli Splunk Sudah Jadi Tinggal Ini Yang Kita Atasi Kita Klik Tiga Kali Klik Tangan Pilih White Model Oke Seperti Itu Lalu Kita Dihalit Aja Tekan E Oke Seperti Ini Cukup Mudah Ya Oke Seperti Itu Kita Klik Hide Nah Ini Garis Ini Yang Dalam Ini Kita Hapus Dan Kita Biar Muncul Garis Garis Dalam Oke Lalu Kita Unhide Kita Munculkan Lagi Jadi Lagi Kita Edit Pilih Unhide Oke Klik Tiga Kali My Group Oke Seperti Itu Oke Ini Karena Dindingnya Terlalu Rendah Kita Angkat Aja Dindingnya Ini Ambil Tampak Depan Oke Terus Kamera Perspektif Oke Klik Dari Kiri Atas Atau Dari Kini Klik Dari Kiri Atas Kiri Bawah Oke Seperti Ini Lihat Oke Saya Taruh Nilai 300 Ini Masuk Ke Group Dinding Klik Dombol Klik Saya Naikin Juga Nilai Dombol Klik Masukin Nilai M Angkat 300 Juga Oke Kita Normalkan Lagi Kamera Perspektif Skip Keluar Di Group Oke Udah Agak Tinggi Adiniknya Dan Saya Buat Detail Genting Dalam Kadu Kitab Ya Tentunya Menggunakan Ukuran Asli Dari Genting Tersebut Untuk Mengatau Ukuran Asli Kita Cek Aja Langsung Di Internet Ya Oke Disini Kita Cek Di Internet Ukuran Tel Genteng Oke 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 Teman Semuanya Ini Panjang Dari Lebar Dari Genteng 22 Cm Panjang 29 cm Oke Kita Kembali Ke Ini Kita Masukin 29 cm Ya Dekat T 29 296 Menggunakan Setian Mimiter Ya Dan Begini Juga Ganti 290 cm Kita Buat Garis Di Dengan L Turun Ke Bawah Ya Misalkan Tegak Lurus Ke Atas Ya Warna Pink Garis Seperti Itu Sampai Baru Warna Pink Set Set Oke Dan Kita Buat Tutup Lagi Garis Disini Kita Buat Garis Lagi Disini Oke Nombol Klik Naik Group Dan My Component Oke Lalu Kita Delete Garis Ini Tidak Kita Butuhkan Ini Sudah Di Group Lalu Kita Warnai Masuk Ke Group Kita Copy Aja Garis Tapi Sebelum Itu Kita Anu Kita Warnai Transparan Dulu Permukaan Tapi Ini Double Click Masuk Group Tetap Oke Lalu Tekan B Ini Warnai Transparan Kenapa Kita Warnai Transparan Agar Memudahkan Kita Dalam Melihat Komponen Kolom Bukan Komponen Kolom Komponen Dari Genteng Tersebut Escape Luar Group Ini Komponen Yang Dimaksud Ya Kita Akan Membuat Komponen Ini Dua Jenis Ya Tekan Control Lalu Copy Control Move Ya Untuk Karena Ini Sama Jenis Agar Berbeda Jenis Komponen Kita Klik Tanah Pilih Make Oni Queue Seperti Itu Saya Warnai Berbeda Ya Ini Saya Double Klik Masuk Grup Komponen Warnai Warnai Warna Ini Aja Oke Warna Merah Escape Luar Grup Ini Ada Dua Jenis Komponen Ya Lalu Saya Select Keduanya Tekan Control Lalu Saya Geser Ke Sebelah Sini Urus Ya Sebelah Sini Apabila Sudah Disar Disini Apabila Dirasa Masih Kurang Cukup Anda Bisa Menggeser Lagi Kesini Oke Sampai Dirasa Udah Cukup Ya Tadi Kan Sudah Kita Masukkan Panjang Asli Dari Genteng Lalu Kedua Komponen Yang Di Grup Ini Kita Select Keduanya Lalu Kita Make Grup Lagi Ini Hingga Keduanya Masuk Dalam Satu Grup Ya Dan Kemudian Kita Double Klik Oke Lalu Saya Tekan M Untuk Memindahkan Tekan Control Set Seperti Ini Selang Seling Ada Ini Orang Putih Orang Merah Oke Nah Ini Kedua Ini Saya Select Lalu Tekan Control Lalu Ketan Ya Saya Ulang Ya Ini Kedua Ini Tekan Control Select Keduanya Lalu Tekan M Control Lalu Klik Pada Ujung Sini Oke Lalu Letakkan Pada Titik Ini Klik Ketik Ic 9 Enter Oke Oke Wah Agak lebih ya Teman-teman Semuanya Karena lebih Kita hapus aja Yang Lebih itu ya Disini ya Oke Seperti ini Ya Terusul Dan Ini yang merah Ini Saya Tekan M Lalu Control Move Pindah Maksudnya Nah Keduanya Saya Select Tekan Control Lalu Tekan M Tekan Control Klik Seperti itu Klik Ketik Ic 6 Enter Oke Oh Masih kurang Cukup ya Mempanjang Oke Control Move Oke Karena di Area Sini Ada Sudut Ini Masih Ada Speech Yang Agak Lebar Maka Kita Copy Aja Lagi Seperti ini Lalu Kita Tekan M Control Lalu Letakkan Pada Sini Ya Anda Mungkin Berpikir ya Oh Gimana Cara Memotong Nah Tenang Tentunya Kita Memotong Dengan Tool Asli Original Sketchup Dengan Cara Mudah Tentunya Dengan Cara Mudah Oke Kalau Tidak Dengan Cara Mudah Bukan Channel Creator Namanya Oke Set Iya Iya Seperti Ini Oke Ini Kita Select Set 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 Namun Sebelum Kita Select Ini Kan Kita Perlukan Bagian Pinggirnya Saja Ini Kita Hapus Saja Bagian Ini Oke Kenapa Kita Hapus Karena Tadi Speech Nya Agak Lebar Kita Ambil Copy Speech Yang Paling Terluar Dari Sudut Ginteng Tersebut Oke Udah Hapus Oke Lalu Kita Select Semuanya Tekan M Control Klik Pada Ini Lalu Tekan Pada Ini Seperti Ini Lepas Mouse Nya Tit 10 Enter Oke Kita Hapus Sebagian Ini Seperti Itu Cukup Gampang Lalu Di area Ini Yang Belum Tertutupi Tekan Control Klik Pada Area Ini Ya Seperti Ini Tekan M Control Klik Klik 5 Oke Kita Hapus Pada Kita Keluar Escape Ya Keluar Regroup Seperti Ini Dan Ini Kita Copy Lalu Kita Letakkan Di Area Permukaan Atap Yang Belum Tertupi Dengan Komponen Seperti Ini Saya Copy Tekan Tekan M Control Lalu Klik Pada Area Set Sudah Ter Copy Lalu Ini Kita Rotasi Tekan M Ambil Titik Merah Kayak Ini Rotasi 90 Derajat Seperti Itu Kemudian Rotasi Tekan M Klik Pada Titik Ini Set Oke Oke Seperti Itu Teman Teman Semuanya Lalu Kita Copy Seperti Ini Supaya Ter Copy Semuanya Selang Seling Yang Merah Sama Putih Dan Apabila Sudah Tertupi Seperti Ini Maka Kita Akan Mengedit Kedua Komponen Ini Pada Komponen Warna Merah Ini Kita Akan Membentuk Detail Genteng Dan Di Bawah Detail Genteng Itu Kita Buat Langkah Atap Dengan Secara Otomatis Bada Area Ini Juga Berubah Karena Mengandung Komponen Dan Sebelum Kita Mengedit Ini Kita Buat Bubungan Dulu Pada Area Atap Ini Disini Ada Area Genteng Keluar Untuk Memotong Tenang Teman Semuanya Kita Menggunakan Tool Original Sketchup Seperti Ciri Khas Dari Channel Ini Membuat Modeling Rumah Atau Objek Di Sketchup Menggunakan Tool Original Sketchup Agar Memaksimalkan Tool Original Sketchup Banyak Manfaat Bila kita Menggunakan Tool Original Sketchup Selain Menggunakan Spek Laptop Yang Rendah Misalnya Rolltop 3 jutaan Itu Sudah Bisa Menggunakan Teknik Ini Dan Modeling Modeling Kita Juga Menjadi Ringan Oke Kita Buat Aja Bubungan Kita Membuat Bubungan Sedat Hanya Teman Teman Semuanya Sebelum Kita Buat Bubungan Kita Head Aja Ini Perempuan Ini Sudah Di Group Ini Control Lalu Kita Pasang Air Aja Pasang Layar Oke Layar Oke Terus Kita Pilih Anything Info Oke Kita Plus Kita Taruh Atop Di Sini Oke Atop Oke Kita Buat Bubungan Untuk Buat Bubungan Kita Buat Garis Disini Klik Pada Ujung Sini Sekitar 200 Aja Lalu Kita Buat Circle Disini Seperti Gini Sekitar Bapak 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 Kita Coba Oke Terus Kita Aktifin Oke Terlalu Anuh Ya Terlalu Lebar Lingkarannya Kita Perkecil Lagi Tangan C 140 Saja Oke Klik 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 Tahan Lalu Klik Pilih Oke Ini Kita Akan Membuat Jalur Jalur Follow Me Dari Hubungan Tersebut Seperti Ini Lalu Kita Copy Juga Di Tempat Lain Oke Control Move Oke Control Move Oke Tekan Pada Titik Ini Oke Apabila Sudah Dibuat Hubungan Seperti Ini Ya Lalu Kita Oke Munculkan Lagi Kita Warai Aja Hubungan Ini Kita Klik Tiga Kali My Go Klik Tiga Kali My Group Push My Group Oke Ini Oke Udah Make Group Sekarang Kita Warnai Warna Apa Ya Warna Merah Saja Set Oke Selanjutnya Kita Membuat Detail Genteng Dan Raka Atap Ini Kita Yang pertama Kita Edit Komponen Warna Merah Ini Set Oke Lalu Kita Balang Di sini Tekan P Saya Taruh Berapa Ditaruh 1 700 Coba 150 Saya 150 Oke Terlalu Tebal Terlalu Tebal Oke Saya Taruh 1 200 100 120 Oke Oke Ini Kita Delete Sudut Ini Set 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 Kalau Pada Area Ini Kita Akan Mengedit Ubah Menjadi Detail Genteng Dan Area Bawah Ini Kita Ubah Menjadi Rangka Atap Seperti Itu Lalu Kita Pasang Lair Aja Untuk Area Bawah Ini Kita Klik Double Klik Ya Plus Langkah Atap Disini Atap Terus Kita Pilih Net Info Oke Oke Lalu Kita Non Active Set Oke Hingga Kita Lebih Enak Mengedit Detail Genteng Oke Sekarang Kita Buat Detail Genteng Disini Kita Push Berapa Sentimeter Simple Teman Semuanya Simple Anda Cukup Tekan Ini Ya Pilih Pilih Ini Pie Tool Pie Disini Klik Klik Pada Titik Tengah Lalu Kita Klik Pada Area Kiri Kita Buat Tingkaran Seperti Ini Oke Seperti Itu Ya Kita Buat Garis Disini Oke Kita Klik Tiga Kali Tapi Saya Ctrl Z Lagi Ya Saya Rasa Tool Pie Terlalu Melengkung Terlalu Besar Lengkung Lengkung Ulang Lagi Sekali Ketik Sampai Sini 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 Oke Yaitu Kita Buat Garis Seperti Ini Oke Kita Klik Tiga Kali Lalu Tekan Shift Tahan Klik Garis Ini Tekan Shift Tahan Klik Garis Set Set Yang Kedua Terus Tekan Shift Lagi Shift Terus Tekan Shift Tahan Ya Terus Kita Klik Pada Permukaan Ini Double Klik Sambil Tahan Shift Setelah Delete Hingga Tersisa Area Ini Sama Garis Lekukan Ini Ini Yang Menjadi Jaguar Volume Oke Kita Select Lalu Kita Pilih Tool Volume Volume Sudah Jadi Detail Genteng Sini Sudah Jadi Ya Oke Agar Modeling Detail Genteng Kita Menjadi Ringan Maka Yang Kita Butuhkan Kan Area Ini Saja Ya Saja Sama Area Ini Maka Yang Belakangnya Kita Dilebutkan Kita Dilihat Aja Karena Dalam Prinsip Di Software Sketchup Semakin Banyak Garis Maka Modeling Membuatan Genteng Kita Menjadi Berat Jadi Kita Mengurangi Garis Disini Ya Garis Semakin Banyak Garis Maka Modeling Kita Akan Menjadi Berat Teman Teman Semuanya Kan Gak Mau Kan Modeling Sketchup Menjadi Berat Maka Menggunakan Teknik Getudi Ini Yang Saya Oke Seperti Itu Oke Ini Dilihat Aja Ya Seperti Itu Lalu Lalu Saya Warnai Juga Ini Warna Merah Aja Oke Merah Ngecereng Oke Ini Garis Hitam Ini Kita Soften Aja Kita Hilangkan Klik Kanan Garis Hitam Ini Lalu Tekan Soften Oke Ini Juga Klik Kanan Klik Soften Ini Garis Ini Juga Soften Ya Soften Oke Seperti Itu Mungkin Durasi Video ini Agak Lumayan Lama Ya Apa Ya Mending Anda Bisa Memahami Dengan Sempurna Ini Detail Ganteng Nya Udah Udah Sempurna Ya Ganteng Nya Sempurna Lalu Kita Munculkan Layar Ya Disini Yang Munculkan Rangka Atap Disini Beling Langkah Atap Lalu Kita Tinggal Area Sini Kita Buat Garis Batas Disini Agar Kita Mau Tauhi Tujuan Garis Ini Agar Kita Mau Tauhi Batas Tumpuan Dari Rangka Atap Batas Garis Disini Oke Kita Hanya Menyeleksi Area Ini Aja Jadi Jangan Anda Menyeleksi Bada Ini Untuk Menyeleksi Area Ini Ada Seperti Ini Aja Gimana Oke Sepertinya Seperti Ini Aja Oke Ada Sepertinya Agar Area Ini Aja Yang Terselak Klik Dari Kiri Atas Kanan Bawah Seperti Ini Seperti Itu Lalu Anda Pasangkan Layar Detail Genteng Disini Saya Taruh Detail Genteng Lalu Saya Pilih Any Info Detail Genteng Disini Saya Hilangkan Detail Genteng Centeng Seperti Itu Lalu Saya Akan Membuat Rangka Atap Disini Teman Semuanya Caranya Gampang Klik Pada Titik Ini Garis Ini Tekan M Control Lalu Pindah Detakan Pada Titik Ini Seperti Itu Lalu Tekan Control Pindah Ketebalan Dari Kayu Kasuh Itu Kita Bebas Aja Taruh Nilai Escape Dulu Kita Tutup Ini Oke Ini Tekan M Control Masukin Nilai Nilai 50 Saja Oke Ini Ketebalan Kayu Pasongnya Ini Saya Taruh Ini Ketebalannya Berapa 7 Hal Sudah 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 Itu Ini ini di atas ini dera ini kita lihat ya dari sini udah kita butuhkan tinggal pada area ini ini kan kaya kasuhnya ya di atas kaya kasuh itu ada rang yang ring ring di sini saya klik di garis ini hitam ini Oh namanya setelah itu Oke ini kita buat garis aja ya ringnya kita taruh nilai 40 saja ya 40 ini kita select lalu kita tekan M control klik pada garis ini ya set ya kita akan buat pemisah jarak pemisah antara kaya kasuh dengan rennya ya satu milis aja juga cukup ya itu atau dua mili oke pokoknya intinya jangan sampai terkena ya antara kaya kasuh sama ringnya dan garis ini ini garis ini tadi aja oke lalu kita buat ketebalan dari ringnya setorah berapa ya 30 saja ya kita buat jepus sejajarkan pada titik ini oke oke ya seperti ini ya udah sejajar ya oke teman-teman semuanya ini masih ada jarak ya kalau bisa sih kita mendekati area ini ya kita buat garis potongan aja disini ya oke itu batasnya sekitar berapa mili ini oke ya udah ya kita delete garis biar yang kita selek ini pada ujung sini ya kenapa kita delete agar sudah waktu kita klik ini tidak ikut terselek area layar detail gantengnya seperti itu ini klik tiga kali ini klik tiga kali lalu tekan shift ya pada garis ini tekan shift tahan klik dari sini lalu tekan n pindah letakkan pada ujung garis ini oke apabila anda kesulitan ya untuk anda pemula maka anda usah pakai tadi gini kita kontrol Z ya oke oke seperti tadi oke biarin saja ya ini nggak terlalu mengganggu oke jadi itu prinsip-prinsipnya teman-teman semuanya jadi saya melakukan ketebalan itu pas push di area bawah agak terlalu tebal ya hingga tidak mendekati area detail gantengnya jadi anda bisa menghansi hatinya untuk mengurangi ketebalan pas waktu push pertama tadi ya oke ini prinsip-prinsip dan pembuatan tergenteng dan rakatap kita delete pada area ini oke lalu di area ini kita bulungin oke delete di area ini juga kita bulungin ini kita bulungin kita sewarnai sewarna kayu ya warna kayu warna apa kira-kira teman-teman coklat ya oke ini warna 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 oke ini aja oke ini kita klik tiga kali warna kayu oke oke ini area ada area yang bolong ya kita buat garis bolong supaya tidak bolong seperti itu dan ini ada garis hitam ya garis hitam ini ada soften ya soften semuanya soften termasuk yang ini juga ya ada soften area ini soften garisnya garis hitamnya ada area ini juga ada soften area ini ada soften juga oke seperti itu apabila seluruhnya udah anda soften ya maka munculkan lagi muncul lagi detail ganteng tadi layer detail ganteng ya oke ini udah selesai ini kita seleksi cukup detail ganteng ini klik tiga kali ya eh ketik detail ganteng sama yang ini ya ring kayu rang ini maksudnya hanya detail ganteng sama kayu rang yang ini kayak pasunya jangan ikut tercopy ya tersilek ya dengan cara caranya untuk klik tiga kali ya disini ya kita klik lagi detail gantengnya lalu tekan ctrl klik tiga kali juga area rang kayu rangnya nah kebutuhan ctrl c ok c seperti ini skip nah kemudian masuk ke grup komponen sebelah kiri ya oke double klik klik kalau dua kali delete delete aja langsung ctrl V ctrl V oke tekan pada titik ini oke titik sudut ini oke seperti itu oke terselah udah jadi teman-teman semuanya kita skip ya kalau dari grup ya Oke kita hilangkan ini udah jadi ya kita lihat hasilnya ini ini ada detail ganteng langkah atap ya selalu saya hilangkan centang detail gentengnya nah ini perangkat atapnya udah jadi teman-teman semuanya cukup mudah kan ya oke karena udah jadi maka kita hide semua ya semua detail rangka atapnya juga kita hide oke tinggal permukaan ini permukaan atap ini kita lihat aja ya ini permukaan ini kita lihat ya ingat ya kita skip dulu kalau di grup untuk menghapus permukaan dari atap ini ada klik pada area ini ya arah ini atau area ini juga ya set ya double klik masuk ke grup permukaan atap lalu direct dari ini oke seperti itu oke skip dari grup kita munculkan lagi rangka atapnya oke nah ini ada area yang keluar ya ada yang ada yang keluar saya akan menunjukkan kepada anda teknik mudah dalam memotong detail genteng dan rangka atap ini yang keluar dari sini caranya double klik oke seperti ini ya double klik klik perhatikan teman-teman semuanya ya lalu anda select area yang keluar itu select terus kayak gini ya munculkan perintapan kayak gini tekan shift tahan tekan scroll mouse tahan kayak gini ya lalu klik kanan klik kanan pada area yang terselekt tersebut make unicue oke kemudian kita masuk ke grup ini kita select seperti ini saat semua anda apa-apa atau select sebagian aja ya seperti ini dari sini pilih white model oke kemudian klik ya dari kiri atas kanan bawah seperti ini ya teman semuanya seperti itu lalu pilih klik kanan mikro lalu delete tekan delete selesai ya artinya ini udah terpotong teman semuanya udah terpotong ya apabila anda render ini juga area garis ini juga hilang ya agar area garis ini hilang tekan control tekan E lalu tekan control maka kalian ada delete terakhir setan oke kayak gitu udah habis garisnya udah hilang teman-teman semuanya udah kan Escape nah kemudian ya area ini area selang ini begitu juga dilakukan hal yang sama seperti tadi dua klik select kayak gini terus white model keren white model terus klik dari kiri atas kanan bawah seperti ini mic group delete oke mudah kan terus tekan E untuk munculkan garis terus tekan control tahan lalu delete dari sini oke udah terpotong nah sekarang kita akan membuat kuda-kudanya ya oke ini permintaan dari netizen ya kita mulai saja dalam pembuatan kuda-kudanya untuk membuat kuda-kuda sangat-sangat mudah teman-teman semuanya ini kita buat dari ini ya oke ini double-click mic group oke lalu kita skala dan S oke terlebar ya seperti ini lalu kita tekan emg-gessar ke dalam seperti ini Oke, ini lalu kita export, kita my group lagi, oke, seperti itu, seperti itu udah double click, klik tiga kali, pilih white model, oke, escape gue regroup, kita ini my component ya, komponen lalu saya ctrl move, foto copy ya, oke nah, ini, ini udah ada gambaran ya, ini bentuk potongan dari detail genteng dalam ke atapnya, ini kita udah dapet ya, kayu kasus disini, potongan kayu kasus, ini kita delete ya, ini kita masuk ke group maksudnya ini kita udah ada gambaran bentuk kuda-kuda yang akan kita buat ya, jadi kuda-kudanya, baris ini ya, baris ini 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 kena, ini batas garis kayu kasus maka diganti, saya akan membuat ketebalan dari kayu kuda-kudanya, oke, seperti ini kita coba ya kelompelan ya kita ambil referensi dari kemiringan ini nah kayak gini ya Oke kita taruh saja ini jaraknya 80 saja ya Ini jaraknya 100 Saya majuin sedikit Kayak gini Oke Kita buat garis seperti ini lagi Kita masukin nilai 500 saja Bukan 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 50 saja Ini garis ini kita Ini kayu kasusnya Ini kuda-kudanya ya Oke begitu Oke Jadi kita skip dulu Kuali dari blog ini Agar modeling kita menjadi ringan Maka kita nonaktifkan ini ya Detail genteng dalam ke atap ini Oke set Set Oke agak ringan ya Ya sekarang kita lanjut Membuat detail kuda-kuda ini Ya Karena ini menggunakan komponen ya Ini komponen Yang ini kita edit Yang ini juga Setelah otomatis Juga ikut berubah teman-teman semuanya Oke Tapi letak kuda-kudanya Posisinya Posisinya Saya majuin ya Kesini ya Oke Atau kesini dikit Oke Disitu ya Jadi Kalau saya edit breaknya Ini Ini juga ikut berubah Oke Masuk ke group Seperti ini Oke Ini kuda-kudanya Kuda-kudanya Sampai sini Aja Oke 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 Ini delete Ini kuda-kuda ini Ini delete juga Oke Lalu kita Klik 3 kali Terus tekan shift Tahan Lalu double klik pada area ini Area kuda-kuda yang kita minta Set Double klik Lalu delete Oke Seperti itu ya Nah Lalu Area Kotak-kotak ini Kita delete aja Oke Cara Delete-nya Supaya cepat Kayak gini Oke Oke Seperti itu Ini Kita control move Nah Lalu Kita mirror Redirection Oke Out Kita make group dulu Agar tidak melempel Key Lalu Redirection Seperti itu Lalu kita tempel disini Gimana Setuju ya Masalah tadi Kuda-kudanya Gak terlalu di As ya Maka Sekitar pinggirin Sedikit Berapa mili Sekitar Sekitar 60 ya Bukan tahu Oke Seperti ini Bisa lagi 20 Oke Seperti itu Ini Ini my group Ini my group Kita explode aja Ini Explode Oke Ini Kita tutup Oke Kita tutup Oke Seperti itu Dan ini Kita buat Garis Sambung disini Oke Seperti itu Lalu kita Buat garis Seurus disini Oke Ini Ini Jaraknya 50 Ini Juga 50 Ini Juga Ditaruh Sini 100 Ya Oke Oke Lalu kita Buat garis Disini Oke Seperti itu Kuda Kuda Sesuai dengan Permintaan Sahabatku Subscriberku Bapak Ya Yang komen tadi Kemarin Di Tutorial Yang berbahasa inggris Oke Ini Udah jadi Ya Karena Ini Ini Tebal Ini Garingan Tapi Untuk Menyawakan Ketebalannya Saya Tambahin Lagi Ketebalan Di Saya Mengurangi Ketebalan Beraira Disini Oke Saya Mengurangi 10 Disini Juga Saya Mengurangi 10 Oke Pabila Saya Sudah Mengurangi Sudah Sama Ya Kita Atas Ini Dulu Oke Seperti Itu Ini Dia Lihat Terus Kita Buat Ininya Ini Ini Oke Kita Buat Disini Tebalan Juga Untuk Penahan Untuk Penahan Sambungan Bentangan Dari kuda-kudanya Oke Untuk Memperkuat Sambungan Untuk Sambungan Disini Oke Disini Ada Balok Disini Juga Kita Buat Jaris Disini Tekan Protaktor Set Kemiringannya 50 derajat Oke Untuk Mengambil Untuk Mengetahui Ya Titik Yang Pas Di Sini Ambil Titik Tengah Di Sini Kita Ambil True Fractator Set Set Saya Taruh 80 derajat Oke Disini Juga Sama Ya Oke 80 derajat Oke Seperti Itu Kita Buat Garis Disini Disini Set Disini 50 Disini 50 Juga Oke Anda Bisa Memasukkan Ukuran Asli Dari Kaipasu Ini Tapi Ini Cuma Hanya Saya Menurukan Prinsip Cara Pembuatannya Oke Ini Juga Atau Kita Mirror Juga Agak Salah Ini Kita Mirror Kita Mirror Kita Di kanan Apri Redirection Oke Tekan M Lalu Tekan Pada Sini Oke Lebih Cepat Oke Seperti Itu Disini Ada Kayu Ya Disini Ada Kayu Disini Kayu Untuk Penahanan Tulangan Tulangan Samping Dari Kuda Kuda Itu Saya Taruh Nilai 30 Ya Oke Posisinya Sekitar Di Area Sini Oke Disini Saya Taruh Nilai 100 Oke Masuk Saya Taruh Tool Protector 80 Derajat Ya 90 Derajat Oke Seperti Itu Taruh Nilai Disini 80 Saja Oke Disini 70 Oke Ini Mesti garisnya Kita copy aja Dari garis ini Kontrol Letakkan Sini Oke Tulangan Antara Tengah Sama Samping Tulangan As Oke Seperti itu Semuanya Ini Seperti itu Terus Misalnya Disini Ada Ini Juga Menahan Dari Tulangan Tersebut Bentuk Biasanya Seperti Ini Oke Ya Kayak gitu Terus Kita Tekan A Oke Seperti Itu Ya Kalau gitu Kita copy Saja Area Ini Oke Kita Mirror Oke Ctrl Move Ya Masukkan Lurus Seperti Ini Oke Kita Mirror Pilih Red Direction Oke Oh Terkena Kita Geser Lagi Samping Oke Kita Mirror Pilih Red Direction Oke Kita Tekan Tekan Pada H Oke Sudah Mirror Ya Oke Ini Sudah Jadi Kuda Kudanya Teman Teman Semuanya Biasanya Ini Ini Biasanya Enggak Ada Disini Juga Bisa Juga Disini Di Di Sini Nyambung Ke Sini Teman Teman Semuanya Oke Kita Coba Sambungan Sini Juga Sambungan Garis Sambungan Ini 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 Ambil Di Tengah Ya Disini Aja Oke Disini Berapa Dalajat 5 52 Dajat Aja Semuanya Ya Saya Buat Garis Disini Oke Total Nilai 100 Oke Oke Lalu Saya Mirror Aja Lagi Disini Malah Sambil Klik Yang Ini Ya Mirror Control Move Dulu Baru Mirror Ya Oke Pilih Red Pilih Red Direction Oke Klik Kuda Titik Ini Oke Iya Seperti Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Push Ini Direks Ini Kita Dilek Tep 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 Ini Sudah Jadi Kuda Kudanya Teman Teman Semuanya Oke Dan Biasanya Disini Ada Kotak Ada Balok Balok Kayu Disini Yang Bisa Buat Ini Seperti Ini Oke Saya Control Move Oke Seperti Itu Ini Saya Double Klik My Group Ini Ini Group Juga Ya My Group Ini My Group Ini Double Klik My Group Oke Ini My Group Ini Double Klik My Group Bila Sudah Di My Group Semua Seperti Ini Set Masih Sudah Meruk Tinggal Dipus Saja Teman Teman Semuanya Sip Double Klik Push Taruh Ketebalan Dari Kuda Kuda Tersebut Saya Taruh Nilai Disini Ketebalannya 90 Aje Oke Seperti Itu Ya Escape Kuda Group Tinggal Ketebalan Ini Block Klik Saya Taruh Ketebalannya 70 Aje Ini Ketebalannya Juga Oke Ini Orang Sini Juga Kita Wart Kebal Oke 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 Itulah Prinsip Prinsip Dalam Buat Kuda Teman Teman Semuanya Oke Ini Dulu Klik Oke Ini Lagi Yang Belum Tinggal Yang Sini Oke 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 Sini Oh Tadi Oke Ini Ini Sudah Jadi Kuda Kuda Teman Teman Semuanya Apabila Ada Export Maka Anda Tidak Perlu Banyak Puncak Medit Lagi Oke Dan Bisa Juga Disini Ada Perkuatan Juga Disini Misalnya Dibuat Balong Disini Juga Bisa Ada Berapa Kuda Yang Diperlukan Perkuatan Disini Seperti Ini Saya Taruh 100 Atau Disini Disini Taruh 50 Ada Perkuatan Intinya Perkuatan Tergantung Besar Kecilnya Kuda Kuda Kalau Dirasa Kudaranya Terlalu Besar Maka Dibutuhkan Perkuatan Ini Teman Teman Semuanya Oke Lalu Tengah Sendirinya Area Dalam Juga Ikut Perubah Kuda Kuda Dirasa Ini Perubah Oke Jadi Detail Genteng Rangka Atap Dan Kuda Kudanya Sudah Angkat Ini Adalah Gambaran Umum Prinsip Dalam Membuat Kuda Di Sketchup Sekarang Kita Ini Sudah Muncul Ya Di Dalam Apabila Anda Mengedit Di Area Dalam Ini Tentu Susah Ya Makanya Menggunakan Tendi Komponen Oke Terus Kita Munculkan Detail Ganteng Dalam Kata Oke Terima Kasih Teman Teman Semuanya Saya Rasa Sekian Aja Video Tutorial Saya Terima Saya Yang Mending Saya Sudah Penuhi Request Dari Teman Teman Semuanya Dan Mohon Ya Agar Mengapresiasi Channel Ini Agar Berbagi Bu Bagi Semua Ya Dan Saya Harap Apabila Anda Berprofesi Sebagai Guru Maka Teknik Ini Boleh Anda Rekomendasikan Untuk Masiswa Anda Untuk Diterapkan Di Dunia Kerja Dan Dunia Pendidikan Terutama Pada Pembuatan Detail Konstruksi Menggunakan Komponen Ya Ini Untuk Kemula Genteng Dan Raka Atap Oke Seperti Ini Sangat Dianjurkan Teman Teman Semuanya Untuk Anda Sekalian Oke Sekian Tutorial Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih.